Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali Berjumpa lagi dengan saya di Mr. D Channel Channel yang membahas seputar tentang hal-hal yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri Dan salah satunya adalah menghapus pola ataupun sandi yang terdapat pada HP Xiaomi Redmi 9A yang saya pegang ini Dan disini saya bukanlah teknisi pro, saya hanya penghobi obrek saja Dan kebetulan ini ada yang minta bantu untuk dihapuskan sandi ataupun pola karena lupa pola Jika tanpa dosbuk biasanya saya akan menolaknya, jika orang tersebut tidak saya kenal Tetapi karena ini adalah tetangga sendiri, saya kenal, saya tahu orangnya, jadi saya mau menerima saja Seperti yang sudah terlihat, jika lupa pola ataupun sandi, disini kita harus menghapus seluruh data Atau meresetnya Caranya pun sudah ditampilkan tadi, yaitu dengan matikan api terlebih dahulu Kemudian hidupkan dengan memencet volume atas dan tombol power secara bersamaan Untuk masuk ke recovery mode, jika sudah masuk ke recovery mode, baru kita akan bisa menghapus seluruh data Tetapi jika gagal masuk ke recovery mode, kita bisa gunakan alternatif kedua Dan ini sudah masuk ke recovery mode, selanjutnya untuk memilih menu, kita menggunakan tombol volume atas dan volume bawah untuk menggerak-gerakan kursornya Kemudian untuk memilihnya, untuk oke-nya itu dengan tombol power Dan disini kita akan pilih web data dengan memencet tombol power Kemudian web all data, pencet tombol power Kemudian arahkan kursor ke confirm Pilih, tunggu sebentar sampai proses selesai Data web, sukses Kemudian back to main menu, kemudian pilih reboot, kemudian reboot to system Untuk proses reboot ini, prosesnya agak lama, jadi sabar ditunggu saja Hingga muncul ke pengaturan seperti pada handphone baru Dan ini MIUI 12 sudah muncul Kemudian kita pilih bahasanya Kemudian oke Lalu pilih lokasi Pilih oke Dan disini untuk syarat dan ketentuannya kita checklist Kemudian lanjut Nah disini harus dikonekkan ke internet ya Bisa konek menggunakan data seluler ataupun wifi Berikutnya ini jangan salin Karena kita akan men-setting seperti hp baru Dan ternyata tetap diminta pola Tetapi ada pilihan lain bisa buka menggunakan google account Dan ternyata yang punya hp ini pun lupa akun google nya Sedangkan disini tidak ada pilihan untuk dilewati Harus memasukkan akun google nya Langkah berikutnya matikan semua akses internet ya Lepas kartu sim nya dan juga matikan internet nya Matikan wifi nya Jika tidak bisa mematikan wifi ataupun melupakan jaringan wifi nya Bisa matikan modem nya saja Kemudian kita back saja Back-back sampai ke saat kita mengatur ulang handphone ini tadi ya Pada pilihan untuk kartu sim kita lewati saja Kemudian untuk jaringan wifi pun kita lewati Sampai pada persetujuan ini Setelah disetujui Kita akan dihadapkan ke pilihan setelan sandi Jenis sandi yang lupa tadi adalah pola Dan disini kita harus membuat sandi dengan jenis yang lain Bisa pin ataupun sandi Yang penting berbeda dengan yang salah tadi Kita pilih pin Kemudian buat pin baru Nah setelah buat pin baru kita setujui Kemudian kita pilih tema Dan sampai disini pembuatan pin baru sudah selesai Tetapi kita masih belum bisa masuk ke menu Karena kita diharuskan mengkoneksikan hp dengan jaringan internet Kita back-back saja kemudian kita setel ulang hp-nya Pengaturannya Sampai ke pemilihan jaringan Bisa menggunakan data seluler ataupun jaringan wifi Dan disini kita tidak diminta pola lagi Tetapi kita diminta memasukkan pin yang telah kita buat tadi Dan di google account ini pun sudah ada pilihan lewati Anda bisa melewati Ataupun bisa memasukkan email baru pada hp anda Atau kita bisa men-skipnya dulu Setujui Bersetujuannya Kemudian untuk ini opsional saja Silahkan Kalau mau install lalu pun ataupun tidak Dan disini untuk akun mi juga saya lewati saja Karena ini hp orang bukan hp saya Kemudian lanjutkan prosesnya Dan selesai Sampai disini sudah selesai Untuk pengaturan sudah selesai Dan untuk membuka hp-nya Bisa menggunakan pin yang sudah kita buat tadi Baik demikianlah cara membuka hp yang lupa pola Dengan menggunakan senam jari Untuk beda tipe hp Merk hp bisa jadi caranya berbeda pula Tapi tidak ada salahnya Silahkan untuk keluarga Xiaomi Yang MIUI 12 Mungkin bisa menggunakan dengan cara seperti ini Baik terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!